Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih ya. Iya, sama-sama Pak Bayu. Halo, Mas Bayu? Niken, ada apa? Mas Bayu kayaknya marah sama Niken, Pak. Setahu Pak-Pak itu Bayu. Orangnya sama. Jadi kalau Bayu sampai marah sama Pramon, itu berarti ada alasannya yang paling depan. Pak, Niken itu sebenarnya cuma khawatir aja, Pak, sama Mas Bayu. Mas Bayu pergi, tapi handphonenya nggak aktif. Ya walaupun Mas Bayu bilang sama Niken, Mas Bayu tuh mau nyelamatin Mbak Suci, tapi ya minimal dia kasih kabar Niken lah, Pak. Jangan ngilang gitu aja. Kan Niken khawatir banget sama dia, Pak. Niken, kamu ini kan sudah menikah. Jadi kalau mau menghadapi masalah, ya harus lebih dewasa. Kedewasan itu adalah satu kunci untuk menjelamatkan pernikahan. Ini kan ngertiin Mas Bayu kok, Pak. Mas Bayunya aja tuh nggak pernah ngertiin ini, kan? Sudah, ini anggap kerikih kecil, jangung dibuat ini besar, ya? Ya, Pak. Mereka ini baru menikah. Tapi sudah banyak kerikih kecil. Apalagi sudah menyambut Suci. Pak, bagaimana keadaan istirahatnya? Racun di tubuh Ibu Suci sudah bisa dituarkan umat lalat. Alhamdulillah. Sekarang Suci udah sadu? Kalau kondisinya sudah stabil. Cuma belum siuman. Pak, tolong. lakukan apa saja untuk menyelamatkan istri saya. Saya sudah memberikan obat serba alami. Kita sama berdoa saja. Semoga Ibu Suci yang terciuman dan bisa segera dipindahkan kembali. Boleh saya melihatnya sekarang? Oh, boleh. Ayo, silahkan. maafkan aku, Suci. Seharusnya aku bisa menjaga kamu. Aku bisa melindungi kamu. Aku tidak mahu kehidupan kamu. Kamu jangan tinggalkan aku. Aku tidak bisa hidup tanpa diri kamu. Amar, Pak. Amar yang sudah menculik orang tua saya. Begini, Mbak Wulan. Hari ini, Amar memang berhasil melarikan diri. Tapi, laporan tentang menghilanginya orang tua Mbak Wulan sudah masuk sebelum dia berhasil kabur. Maksud, Bapak? Kemungkinan Amar bekerjasama dengan orang lain, Pak. Pak, tidak mungkin. Tidak mungkin, Pak. Orang tua saya itu orang baik. Orang tua saya tidak mungkin punya musuh. Kami akan terus mencari keberadaan orang tua Mbak dan juga Amar. Terima kasih banyak, Pak. Mohon dibantu, Pak. Begini, Mbak Wulan. Lain kali, Mbak Wulan harus lebih berhati-hati. Kalau perlu, Mbak Wulan minta bantuan saudara atau kerabatan sehat. Kalau begitu, kami permisi. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Pak. Bungu, Pak. Kalian gimana sih? Pak, saya ingin bertanya sama Bapak. Sekarang Ilman ditahan di mana? Saya ingin bertemu dengan dia. Maaf, Pak Faren. Ilman... Ilman kenapa? Dia berhasil melarikan diri, Pak. Bagaimana bisa dia melarikan diri? Maksudnya dia lolos dari tahanan? Saat kami hendak membawa nilai kantor polisi, Ilman melakukan perlawanan, dan ia terjimu sungai. Dan situlah kami terakhir hilang jejaknya. Kok bisa sih, Pak? Iya, Pak Faren. Tapi, jajaran kami sudah berusaha keras mencarinya, Pak. Foto Ilman sudah kami seberluaskan. Dan personil kami sudah ditempatkan ke semua polosok. Kalau gitu, saya permisi, Pak. Terima kasih telah menonton! Tidak ada, Nat. Aduh. Ayo, sana, Nat. Gila itu polisi. Masih saja ngotot kejar gue. Emangnya gampang nangkap Ilman. Gue harus lari sejauh mungkin dari mereka. Aku benar-benar heran sama Niken. Padahal kan aku udah kasih kabar. Kalau emang dia khawatir sama aku, seharusnya kan dia gak harus marah. Bayu. Saya harus berterima kasih. Kamu sudah membantu saya. Theo. Jangan salah mengartikan pertolongan gue. Gue melakukan ini bukan buat lo. Tapi buat suci. Karena suci juga, kita gak bisa berkembang. Dan karena suci juga, gue gak bisa ngabisin ya walau. Aku mengerti bagaimana perasaan kamu juga sebetulnya. Gue gak akan pernah ngerti perasaan kamu. Sudahlah baik. Perdebatan dan permusuhan kita mungkin tidak akan ada hubisim. Tapi seandainya jika kamu butuh teman bicara atau butuh pertolongan, Saya akan bantu, Pak. Semoga suci bisa selamat. Semoga ahli herbal itu bisa menyelamatkan hidup suci. Kenapa kamu? Kok dateng-dateng kusut begini? Ada apa sih? Bilangin ke mantu ibu tuh. Kalau bernih jangan teroyokan dong. Pusak soburnya anak saya ibu, menangkap bulan. Mantu ibu? Iya. Hah? Jadi, kamu nunjukin muka kamu di depan mereka? Astaga Amar. Amar. Ngaco. Ngaco. Ini namanya ngaco. Harus ingat, kamu keluar dari penjara itu bukan karena dikeluarin sama polisi. Tapi karena kabur. Kok munculin muka kamu di depan orang-orang? Abis gimana? Maksudnya ada gak sabaran, Bu. Bisa bu balas dendam ke bulan? Aduh. Amar. Ada waktunya. Ya, gak bisa, Bu. Gak bisa, Bu. Ibu gak tau kan, Bu. Aku lanjut saksa sama ibu. Hampir mati. Sampai hampir lumpuh. Ibu tau, ibu sangat tau. Tapi jangan begini caranya. Harus sabar dong. Jangan emosian. Oh iya, Bayo. Ya, selama kamu pergi ini, apa kamu memberi kabar kepada Nik ya? Aku takutnya kalau Niken khawatir. Ya, kan sekarang marah sama gue. Gara-gara gue gak ngabarin jadi. Gara-gara yang murug gue mati lagi. Oh yaudah, kalau gitu. Ya, kamu pulang saja ya? Di sini aku yang menjaga suci. Aku tidak enak kalau kamu meninggalkan istri kamu, tapi kamu tidak memberi kabar sama sekali. Oke. Tapi kalau semua urusan yang di rumah gue udah beres, gue juga akan datang lagi ke sini. Kabarin gue gak ada perkembangan sama suci. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.